Halo selamat datang di channel saya Ariella Hendra Nah di video saya kali ini saya akan mereview sebuah bor baterai atau bor cordless yang saya beli di Shopee harganya cuman 295an sangat murah dan ini adalah bor yang memiliki tiga mode ya yang ada mode impact nya juga sangat murah kita akan lihat apa aja isinya taro oke jadi ini dia barangnya isiannya yang pertama ya pasti ada bornya ya kedua baterai saya pesen yang satu baterai karena yang dua baterai lumayan harganya ada tambahan lagi 90 ribon kemudian ada casanya dan kelengkapan lainnya free boxnya juga ini gratis boxnya kita taruh kita lihat dulu apa aja kelengkapan-kelengkapannya oke disini ada mata bor ya mata bor apa namanya untuk besi kemudian board lagi ini bor kayu ini nggak tahu ini apa ini ya dan ada obeng plusnya ya ini untuk impact pakai impact kemudian disini ada kunci-kunciannya obeng plus obeng min ada obeng bintang juga nah ini adalah pembukaan kunci lagi dari ukuran 12 4 sampai 12 oke kemudian ini fleksibelnya untuk ngebobor darah yang atau membuka baut darah yang nggak bisa dijangkau pakai tangannya ini ada tambahan lagi ya oke nah sekarang mesinnya ya untuk chargernya sendiri itu outputnya 21 volt sampai 98 volt 8 ampere 8 ampere tapi ringan kayaknya nggak 8 ampere ini ringan sekali nah botnya eh untuk untuk baterainya itu dah lithium ya lithium baterai ini ini berat ini berat 80 68 volt f f itu apa ya Fahrenheit maksimal oke untuk baterainya meyakinkan dan bornya sendiri ini juga berat sekali ya kayaknya dinamunya besar nah disini ada modenya ini yang juga mode ya ini untuk ngedrill ini untuk ngebor dan yang lagi satunya untuk untuk masang baut ini juga ada kecepatan ya kita akan coba ya ini pakai mode biasa pasang baut ini pengaturan reverse dan dengan forwardnya kalau tekan ke sini reverse kalau yang tekan ke sini itu reverse kita akan coba buka baut ya kita akan pakai yang plus ya oke oke jadi kita akan coba baut ini kita akan coba untuk bore tembok kita akan coba bore tembok ya kita pakai mode drill oke kita akan coba bolongin tembok ini kita sudah setting ke mode drillnya kemudian ini kita pakai speed tertinggi 25 ya kita coba wow mantap cuy strong sekali oke kita buka oke untuk spesifikasi sendiri dari bore ini bore ini tidak ada brandnya ya tidak ada brand tidak ada brand sama sekali jadi kalian kalau yang minat itu bisa pesen di sopi nanti saya cantumin linknya di deskripsi ya kekuatannya ini maksimal 28 Newton meter tidak terlalu besar sih sebenarnya kalau untuk buka baut-baut yang keras yang menempel di mobil ada motor itu gak bisa cuman kalau untuk nge-bore nge-drill tembok itu gak masalah ya kuat sekali kemudian kalau mau pesen tambahan baterai itu bisa di eterasenya murah juga kok cuman 90 ribuan oke mungkin cukup sekian review saya tentang bore cordless ini intinya harga 200 ribuan sangat worth it kualitasnya mungkin gak kalah dengan yang bermerek yang 1 jutaan gitu ini berat gak main-main ini berat juga di luar ekspetasi saya dengan harga segitu mendapatkan barang sebagus ini sekian video dari saya jika kalian berkenan mohon bantuan untuk di like subscribe share agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video saya yang lainnya terima kasih banyak terima kasih